Oke Pak, 3, 2, 1, 1... Oke, selamat siang, selamat jatuh untuk kita semua. Persayangkan saya, mewakili Astrofinansial dan Manajemen Group Astrofinansial untuk menyampaikan pertama, kami ingin mencapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas kesempatan yang telah diberikan pada kami, sehingga kami dapat ikut berpartisipasi dalam membantu masyarakat di Medan dan sekitarnya dalam menghadapi COVID-19 ini. Seiring kami pada hari ini menyalurkan bantuan berupa sembako dengan detail 5 kg beras, 2 liter minyak, 1 kg gula, 10 biji masker kain, dan 2 biji sabun batang per paket. Total paket yang akan kami salurkan untuk bantuan ini adalah 10.000 paket. Ada pun paket ini berasal dari kami dengan total donasi sebesar 2 miliar rupiah yang berasal dari 11 lembaga jasa keuangan Astra Finansial, yaitu Astra Credit Companies atau ACC, Toyota, Astra Financial Services atau TAF, Asuransi Astra, Permata Bank, FIF Group, Astra Life, Sun Finance, Pemasu Astra Finance, Astra Ventura, Dana Pensiun Astra, dan Maukes. Ini akan diberikan secara bertahap melalui dinas sosial setempat bersama dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara. Ada pun harapan kami semoga bantuan ini bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Utara dan Medan sekitarnya untuk khususnya. Terima kasih, selamat siang, selamat siang, selamat siang semua. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain, percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin. Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang, dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan. Hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronchitis dan pneumonia yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia. Batuk dengan lendir, nyeri dada, atau sesak saat bernapas, infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, hingga saat ini belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke China. Menggunakan masker saat beraktifitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktifitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung itu saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Terima kasih telah menonton!